di arena 24 belalus nggak ada matinya jangan lupa subscribe channel arena 24 like comment share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh malam yang luar biasa dan kita ada di sini karena ternyata ini adalah base camp dari bladus KWK jadi bladus itu ternyata disini ada komunitas yang cukup besar anggotanya ini kita udah larut malam tadi kita sempet di video yang kumpul masih di atas 50 orang lah aktornya siapa kok bisa ada bladus KWK salah ini ada Om Wahyu dari saya KWK Malang Om di tengah kita ada KWK Cinere Bering 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 KWK kok bisa berkolaborasi dengan komunitas disini ya emang kita tinggalnya di Cinere kebetulan ya semua pemain burung temen-temen dari tim bladus makanya kita berpadu untuk bermain burung di lapangan yang sportif dan menjaga kualitas sangkar KWK juga Oh pada akhirnya ada saya kebetulan ada tugas di PSD sih Om Mas D terus tadi ada kebetulan dikasih tahu kalau temen-temen bladus ini kan kebetulan mereka juga pakai sangkar KWK gitu kan terus saya diundang gitu kan karena kita itu KWK itu kan bukan cuma brand ya tapi kita juga komunitas dan juga keluarga besar gitu jadi haram hukumnya kalau ada undangan KWK saya nggak datang sesibu apapun saya pasti akan datang jadi pada akhirnya suatu brand bisa menjadi komunitas Iya karena memang di KWK itu walaupun kita tidak sedara tapi kita saudara Om gitu loh karena hobi kita sama di Kicomani yang seperti itu sih keseharian di Yaudimutana saya kebetulan sementara ini masih diakui jadi dosen ya di salah satu di Universitas swasta di Malang itu sampingan saya sampingan tapi kerjaan utama saya di lapangan di proyek sih seperti itu keren dosen kok sampingan dosen sampingannya apa Om Brin cuma usaha di RPH Ayam rumah pemotongan ayam ini bapak dosen ini anak lidiknya mungkin nih jadi pemotongan ayam itu kan Allah ini menarik banget sebetulnya ya kok bisa nyempur di dunia burung jadi gini jadi kalau bicara masalah burung ya burung saya mulai kecil gitu jadi saya punya kakek yang kebetulan memang punya spesialisasi itu dalam tanda petik bisa berbicara dengan burung itu dari kakek itu yang satu burung yang belum saya pelajari cuma perkutut Nah akhirnya di tahun 2004 di saat saya punya anak satu itu ya bukan bukan kita eh mengesampingkan rezeki pemberian Allah ya bukan tapi memang burung ini yang salah satu eh media untuk saya mencari rezeki Oh gitu gitu karena saya punya prinsip sesuatu hal yang kita tekuni itu pasti akan menghasilkan makanya di 2004 sampai 2012 saya bertarung saya bertarung bermain 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 untuk menang apapun caranya gitu ya dalam artian tetap kualitas nomor satu ya setelah itu baru saya bersilaturahmi gitu ya silaturahmi saya kenal KWK itu mulai 2018 KWK pada akhirnya hobi dari kecil ya ya 2018 ini sebetulnya usia berapa saya sekarang masih 17 Om 71 festa kelomponnya uh Nah cómod.com sering empat puluh sampai tripod 40 sampai Cyclops 80-45 itu kita udah mulai berpikir sebetulnya ya atau main si bisa ini karena ceng jang karirnya ketika beliau jadi dosen kan Regin jang escapes sekolahnya ini sekolahnya ini nanti kuliahnya ini nanti berjenjang pada akhirnya berkarirnya diburu Bukan sih Kalau saya di burung itu hobi om Kalau kita bicara burung itu karir Bullshit om Pasti main kita Kesukaan Kalau kita itu kesukaan kita gak ambisi Kita seni gitu loh Seni memilih bahan Seni merawat burung Dan seni bertarung ya Karena bertarung itu Bukan cuma bagaimana kita menampilkan burung Tapi 10 menit sebelum pertarungan Itu penting Bagaimana menjaga faktornya Burung moodnya burung Bahkan kita ngobrol nanti gini gitu Seperti itu Bahkan kalau kita berbicara masalah mure Mungkin kita itu harus cari lawannya ekor hitam Kita harus cari lawannya seperti ini Seperti itu sih Itu kalau bahasa saya itu silat Itu baru seperti itu Mas saya ketika udah ketemu KWK Disini mentok kayaknya Dengan mengayomi komunitas Oh gini Jadi Kalau kita bicara masalah KWK Sama sih sama Mas Mering ya Jadi Kita itu cuma Suka aja gitu loh Jadi KWK itu Mewadai kita itu berhobi Tentunya disaat kita merawat burung Itu kan pasti kan maksimal Mas Mering ini adalah orang yang berproses Merawat burung mulai nol Sampai pada akhirnya Menjadi jawara Seandainya kita jadi jawara Masa iya om Dikasih sangkar yang biasa aja Gitu kan Lnh KWK ini menonjolkan kualitas Oh jadi makanya nah prinsip KWK kualitas itu kita bawa di pertarungan kita bicara burung dulu kualitas di akas dulu seperti apa dan untuk maaf semangat saya itu karena teman-teman belakang itu jaga sportivitas di lapangan luar ya maksudnya silent tidak berisik apa gimana itu semua bisa jaga makanya kita juga support seandainya punya burung bagus ya kita harus punya istilahnya tempat yang bagus kayak sangkar kayak gitu harus ada kedepannya kayak gitu nah terus kalau untuk buka kelas Bladus KWK di lombangnya PM komunitas Bladusnya apa memang dari Bladus jadi ingin menyupport di PMM biar di Sauna itu permainan bener-bener fair play ya enggak berisik bener-bener menikmati suasana di caumania tujuan saya untuk ke Bladus kayak gitu keren 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 ini kok masih muda pemikirannya bisa apa ya sesportif itu orang KWK orang KWK semua seperti itu mindsetnya kita menikmati gitu mulai dari burung sangkar kita menikmati kita harus mengakui kalau burung lawan itu lebih bagus ya kita enggak ada protes itu Bladus gitu kok keren keren jadi kita menghargai semua pemain ya kita harus bisa menikmati kan gitu jadi kalau diistilahkan mungkin ada single factor ada berklub di sini berklub lah ya ya dengan berbagai latar belakang ekonomi latar belakang pekerjaan pendidikan yang bisa menyatukan ya hobi hobi mengayomi mereka itu enggak gampang loh resepnya apa nah Mas Bering yang Bladus lah Bladus Bladus maksudnya berialannya udah lama Bladus itu 2000 berapa mulai 2006 udah lama ya udah lama jadi kita masih jaga silaturahmi yang kayak gini ya kita sering ngumpul-ngumpul yang penting kita silaturahminya terjaga semua jadi jadi mungkin saya garis besarkan ya jadi mungkin 2006 itu mereka itu sudah mulai berhobi jadi memutuskan membuat wadah itu di 2009 kenapa mungkin awalnya mereka berangkat sendiri-sendiri tapi ternyata di lapangan kalau kita ngopi ya ketemunya itu-itu aja apa salahnya kalau kita bikin komunitas itu kan dalam artian komunitas itu hanya silaturahmi biar lomba burung yang bertarung kalau orangnya iya itu karena kalau mohon maaf ini Bladus ini bukan komunitas yang karbitan om iya sih pada akhirnya ya proses karena proses tidak akan mengkhianati hasil itu itu kalau orang karbitan bisa aja punya uang ABCD bisa Bladus enggak bener-bener murni bagaimana kita merawat burung kita sharing mungkin si A burungnya bagus tetap kita angkat atas namanya Bladus gitu loh tidak peduli siapa burungnya tapi Bladus yang utama dan Bladus itu adalah harga diri satu tanpa protes totalitas silent ya kan dan Bladus ini renek mati nih jangan bicara masalah besaran hadiah di saat Tim Bladus ini merasa burungnya mampu jangan tiket satu juta om berapapun berani berani terus alasannya kenapa eksistensinya udah mulai berani keluar dengan membuka kelas di PMM kok pilihannya ke PMM gitu ya kalau itu kan pengen nyupot ke PMM kita tujuannya ya sengerti saya kalau di Jakarta Timur itu kan masih ada yang teriak ada yang apa kita beri contoh kedepannya bermain burung itu yang sportifitas silent tanpa ada suara jadi biar sama-sama menikmati kenapa ke PMM gitu loh YONya papangannya ya ingin keluar dari PMM itu kan ya tujuannya ya biar apa ya istilahnya jadi gini mungkin saya saya memiliki jawab ya banyak sih G24 ya betul kalau kita masalah bicara masalah ibu yang melahirkan mungkin SML betul kalau orang sini di SML gimana um berat di ongkos kan sangat di saat sistem itu ada di Jakarta mungkin Jakarta Timur betul ngapain kita ke Jawa Timur sama-sama Timurnya gitu nah sedangkan disitu sudah ada ngapain jauh-jauh mungkin karena PMM ini secara kriteria penilaian sistem penjuria dan juga kalau bahasa Jawanya ngemong ya ngemong itu bukan berarti kita membagi juara enggak jadi kalau kita berbicara masalah jasa bagaimana PMM ini mengorangkan Kicomania ya itu seperti itu lah mungkin Tim Bladus ini sementara ini kliknya itu di PMM makanya bukan dengan proses yang instan tapi itu pasti akan dilihat akhirnya mereka dengan berembuk bukan keputusan Mas Biring sendiri berembuk akhirnya oke lah makanya itu kami titipan satu titipan semoga PMM akan apa adanya selamanya karena Bladus ini berangkat itu juga apa adanya gitu loh kita menikmati burung kita daftar sama semua berarti apa hak kita sama dan kewajiban juri juga sama panitia kewajibannya juga sama menghargai semua peserta nah itu sih titip kami di PMM seperti itulah semoga sinergi ini bisa saling melengkapi seperti itu dan bisa memberikan warna tersendiri lah pastilah karena PMM juga hadirnya kan berkat ada PMM kita melihat di sana bagus komunikasi antara Mbak Satu dengan Pak Iskandar cukup intens dan bahkan mereka juga memang Pak Adi Bonsa juga ada di sana siapa itu geresik siapa Pak aku lupa reflect itu loh siapa Pak Pak Dijalur oh kediri itu ya kan kediri kediri ya sorry pendiri Pak Dijalur Tiga kan memang senioritasnya cukup kuat ya dan pada akhirnya Pak Iskandar mendapatkan restu lah untuk membentuk PMM Jakarta jadi ya tadi sampai Pak Wahyu dan saya juga merasakan lombak di SMM siapa sih gak pengen cuma memang biayanya cukup cukup besar walaupun pada akhirnya kita akan diganjar dengan prestis yang luar biasa dan saya yakin PMM besok dengan keadilan tim berdadis KWK juga akan membuatkan warna tersendiri semoga kita bisa terus bersinergi dan antara berdadis semangatnya juga bisa mewakili semangat KWK juga dengan produk-produk yang tertentu akan berkuali pasti karena kalau kita bicara mohon maaf ini ya saya bekerja di dunia pendidikan saya hebat apapun guru SD kita harus mengakui kalau murid kita bisa jadi profesor induknya memang SM kita harus mengakui itu tapi di Jakarta ada PMM gitu mas Bering dengan teman-teman Bladus ini istilahnya itu apa adanya ya kita ada PMM yaudah PMM dulu seperti itu lah semoga dengan adanya tim Bladus yang mendukung PMM ini dunia kicau ini bisa lebih semarak lagi karena kalau saya secara pribadi dunia kicau itu akan besar dengan tiga aspek apa itu satu I.O ya penyelenggara burung ya kan yang kedua pesertanya setuju ya yang ketiga adalah eksekutor yaitu juri ini ini harus sinergi om kalau gak sinergi I.O nya bagus pesertanya gak ada I.O jurinya bagus gombang gak jalan ya kan pesertanya banyak I.O nya bagus gak ada juri yang nilai siapa seperti itu jadi mungkin hal itu harus kita tanamkan dan penjurian itu bukan hanya tugas juri tapi semuanya termasuk peserta nah peserta ini sudah komitmen tidak akan bikin berisik tidak akan bikin protes komplain nah itu berarti apa juri harus mengembang tugas itu dengan sepenuh hati jadi kesimpulannya jadilah I.O yang sportif jadilah pemain yang sportif jadilah juri yang sportif I.O ini betul-betul bisa menyajikan tempat arena tim juri jaga untuk fan pemain juga jadilah pemain sportif jangan teriak gak usah sogok juri jadi pemain jadi juri ya jadilah juri harapan dari terakhir pertanyaan saya Mas Mering dululah saya terakhir aja udah oh saya dulu oh gitu jadi gini jadi saya melihat mulai 2020 ya 2020 lomba ini sudah semakin berkualitas pasca covid ya ya karena dengan covid itu kita harus membatasi diri yang awalnya mungkin 64 berubah menjadi 24 gitu covid 3 tahun kita jadi banyak berpikir ya nanti kita akan melakukan apa itu nah tentunya dengan 24 ini kan kita tidak sembarangan menampilkan burung iya makanya tim bladus ini sadar diri gitu bukan berarti 24 ini main-main enggak semua burung pasti bagus tentunya yang akan juara itu adalah yang optimal di lapangan harapan saya harapan kami kita semua bisa sefrekuensi lah kenapa tanpa frekuensi yang sama hobi ini akan habis akan habis gitu loh di saat satu enggak terima gini saat satu males gini di saat gantangan akhirnya habis ya habis sudah gitu makanya saya dari perwakilan KWK Malang dengan produk sangkar kami yang juga menjaga kualitas tentunya lomba kami pun juga berkualitas dalam artian kami pasti menunjung tinggi sportifitas kami akan menonjolkan kualitas masalah rejeki itu ada yang di atas ya kita sudah menyiapkan burung bagus apa kita bisa memastikan nanti di atas bagus belum tentu karena naas itu tidak ada di kalender tidak ada di tanggalan gitu makanya kita selalu sportifitas lah KWK ini adalah keluarga kita punya komunitas dari sangkar satu sangkar berjuta saudara satu sangkar kita semua keluarga itu dari sangkar satu misi kita menjadi keluarga jadi satu sangkar jadi sangkar kita menjadi keluarga makanya kalau KWK sih dimanapun tempatnya kita menunjukkan hasil kualitas kita yang terbaik baik dari sangkar insannya etitut kita kualitas burungnya itu dan mas Mering ini kebetulan pioner di Cineri di Depok dan saya bersyukur bisa ketemu yang awal tidak kena kita sekarang jadi saudara oh gitu iya nanti kalau saya tersesat disini kan tinggal telepon seperti itu gitu loh makanya dimanapun saya berdiri selama masih ada kontak KWK saya beres om gak akan pernah kesepian temen saya otw aja nyatanya saya kesini juga dikasih makan gitu loh itu jadi harapan kami seperti itu kita jaga obi ini bersama-sama saya ya seperti itu kalau mas Mering mungkin ada nah pandangan sendiri penutupnya ini harapan om Bering mewakili temen-temen generik khususnya yang ada di bladus KWK tentang dunia lomba ini seperti apa ngopo yang ada nih ya intinya tetap di ujung sportivitas itu dulu ya jadi arah kedepannya yang punya EO di lapangan-lapangan itu ya intinya yang real aja gak usah ada yang main odengan apa-apa itu saya gak kepingin kayak gitu kalah ya kalah layak ya layak gitu aja udah biasanya kayak gitu biar pemain burung penikmat burung itu semangatnya ada gitu aja gak harus kita pengen menang juara satu yang penting layak juri bisa nilai yang paling terbaik mana yaudah kita terima gitu jadi lomba burung ini betul-betul bikin happy untuk yang apapun mungkin di kantor pak dosen mungkin di kantor pengusaha mungkin di kantor ada yang gender mungkin di kantor itu ada yang pak tentara tapi ketika lo di gantangan nah sama deh itu iya om tingkatnya sama tingkatnya sama ya iya kan lapangannya sama sama-sama jadi betul-betul ya kalau saya sih di PMM ini insya Allah cita-cita kita di komunitas hobi ini betul-betul kita ya kembali ke satu prevensi jadi PMM insya Allah akan menjaga aman insya Allah tim juri akan kita jaga amin dan saya yakin dengan semangat Om Mijiri Om Wahyu Bladus KWK ini akan semakin tinggi namanya baik dan KWK sendiri sebagai suatu produsen kedepannya akan menciptakan produk-produk lainnya yang amin amin insya Allah insya Allah Bladus KWK Rauh noh mati nye arena 24 gas pol apa yang digas polnya polnya oh hai terima kasih banyak om Mijiri terima kasih banyak oke sama-sama bermanfaat dong buat selamat menikmati selamat menikmati